Halo Sobat Instasport, nah pada pemberitaan kita kali ini kita akan membahas berita yang sangat hot sekali tentunya yang kasih kamu tunggu dimana Arhan Pratama bikin netizen takjub dengan lemparan ke dalamnya Nah diketahui, Arhan Pratama bikin asen lemparan ke dalam saat membela Tokyo Verde Aksi throw di bintang Timnas Indonesia itu bikin takjub netizen Jepang Arhan tampil sebagai starter Tokyo Verde saat menghadapi tes paket Sugunma di Piala Kaisa 2023 Pertandingan berlangsung di Ajinomoto Field Nashigooka, Tokyo Rabu 7 Juni 2023, sore waktu Indonesia Barat Despakut Set Sugunma unggul lebih dulu pada menit ke-36 Tokyo Verde menyamakan kedudukan jelang turun minum via gol Gokyamada Tokyo Verde berbalik unggul di babak kedua Lewat gol bunuh diri Despakut Set Sugunma, Pratama Arhan berperan penting dalam gol ini Arhan melepaskan lemparan jarak jauh ke arah kotak penalti lawan Bola throw-in ini darinya salah diantisipasi pemain Despakut Set Sugunma Dan justru berubah menjadi gol Tokyo Verde Despakut Set Sugunma gagal mengejar ketertinggalan di sisa waktu yang ada Skor 2-1 untuk Tokyo Verde bertahan hingga laga tuntas Arhan banjir pujian dari penggemar Tokyo Verde selepas pertandingan Banyak yang terkesima dengan aksi lemparan ke dalam yang dilakukan pria 21 tahun tersebut Arhan pandai dalam crossing dan lemparan ke dalam Kecepatan lemparannya hebat dan menarik untuk ditonton Benar-benar keren Tweet salah satu fan Tokyo Verde dalam bahasa Jepang di Twitter Menggunakan formasi 4-5-1 Pelatih Tokyo Verde Hiroshi Jo Fuku menempatkan Arhan di posisi back kiri Luar biasanya Arhan yang menggunakan nomor punggung 38 Bermain penuh dalam pemenungan ini Tokyo Verde yang tampil sebagai tuan rumah sejati yang bermain Menekan dan menguasai jalannya pemainan Namun Tokyo Verde sempat kecolongan gol pada menit ke-36 Tak butuh lama bagi Tokyo Verde untuk mencetak gol penyeimbang 1-1 Pada menit ke-42 Pertandingan babak pertama antara Tokyo Verde dan Gunma pun berakhir 1-1 Pada babak kedua Tokyo Verde terus berusaha menekan Namun beberapa peluang yang mereka dapatkan gagal dikonfirmasi menjadi gol Pada menit ke-83 Tokyo Verde akhirnya berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-83 Untuk membawa mereka unggul ke-21 Tak ada gol tambahan Hingga pertandingan berakhir Tokyo Verde menang 2-1 atas Gunma Kemenangan ini menjadi spesial bagi Arhan Untuk pertama kalinya dia tampil penuh bersama Tokyo Verde di musim ini Arhan juga mencetak asis pertamanya untuk Tokyo Verde melalui teknik spesialisnya Pertama arhan viral Aksi arhan bersama Tokyo Verde tak ayal viral di media sosial Salah satu ketika netizen berlakar bahwa kipar Argentina Emiliano Martinez Bakal ketar-ketir saat menghadapi Timnas Indonesia Karena kehadiran arhan yang istimewa dengan lemparan ke dalamnya Melihat kehebatan arhan dalam melakukan lemparan ke dalam Dalam pertandingan bola Membuat warganet semakin berantusias bahwa Arhan kedepannya akan menjadi pemain terbaik Apalagi dalam waktu dekat Timnas Indonesia akan melawan Argentina Apakah arhan akan menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia? Mari kita tunggu saja bagaimana gebrakan terbaik Timnas Indonesia Melawan sepak bola di FIFA Match besok Oke?